Intro Irjen Verdi Sambo dipastikan sudah tidak aktif menjadi Kepala Satgas Khusus atau Kastatgasus Polri Jabatan non-struktural itu otomatis non-aktif sejak Verdi Sambo dinonaktifkan dari Jabatan Struktural sebagai Kadif Propam Polri Status jabatan Verdi Sambo ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Bumas Polri Irjen Polo Deddy Prasetyo yang menjelaskan bahwa Irjen Sambo sementara tak lagi menjabat Kastatgasus dan Kadif Propam Polri sejak Senin 18 Juli 2022 sehingga Deddy sekali lagi menegaskan saat ini Sambo sudah tidak lagi mengisi jabatan struktural maupun non-struktural usai dinonaktifkan Sebelumnya Irjen Verdi Sambo disebut masih mendepuki jabatan sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Polri Verdi Sambo menjabat sebagai Kastatgasus Polri sejak masa Kapolri Jendral Idam Aziz Saat itu Jendral Liscio Sigit Prabowo masih menjabat Kapolresen Polri Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun ikut mempertanyakan perihal status Verdi Sambo sebagai Kastatgasus Pasalnya ia mengkhawatirkan status itu dapat membekaruhi proses pengusutan kasus baku tembak antara Brigadir J dan Barada E Kapolri Jendral Liscio Sigit pun menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Propam Polri pada 18 Juli 2022 lalu Penonaktifan dilakukan selesai desakan dari banyak kalangan demi penyelidikan yang objektif terkait kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Penonaktifan berat kematian 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 ber Terima kasih telah menonton